Pendekar Sakti Im yang jilid 3. Sebuah perahu melaju dari tengah laut yang ditumpangi seorang lelaki rupawan nantampan menuju pantai, beberapa orang memperhatikan karena merasa heran, karena orang yang datang dari tengah laut tentulah nelayan, dan kalau bukan nelayan tentulah penghuni Pulau Kura-Kura, dan 10 tahun Pulau Kura-Kura sudah tidak berpenghuni, para tukang menyeberang juga tidak pernah lagi menyeberangkan orang ke Pulau Kura-Kura sejak 10 tahun yang lalu. Namun pada pagi yang cerah itu seorang pemuda berpakaian indah dan rapi sabuk warna kuning tersampir lembut di kedua pundaknya yang kekar, satu ujungnya sampai ke lutut. Sementara ujung yang lain melingkar lebar di lehernya sehingga lingkaran sabuk itu berjuntai di atas dadanya dan ujungnya melambai di bagian tubuh belakangnya sampai di bawah pinggul, Kuahan Bu berdiri tegap demikian agung dan mempesona di atas perahu, beberapa nelayan dan ibu-ibu mendekat ke pantai untuk ketika perahu itu menyentuh bibir pantai, pemuda itu turun dengan senyum ramah menatap orang-orang yang mendekatinya, siapakah gerangan engah kau anak muda tanda tanya. Tanya seorang lelaki berumur 50 tahun, sambil menjura pemuda itu menjawab lunak dan ramah dihiasi senyum yang tidak lekang dari bibirnya, Aku Kuahan Bu dari pulau Kura-Kura Lopek dan para si Cu dan Toanyo yang baik semua yang mendengar jawaban itu takjub dan berseri-seri, tentulah buji turunan dari si Taihab. Kembali orang tua itu bertanya, benar sekali Lopek sahut Kuahan Bu, apakah selain buji masih ada orang di pulau Kura-Kura, tidak ada Lopek, hanya saya sendirian sahut Kuahan Bu. Baiklah Lopek dan si Cu semua aku permisi dulu untuk melajutkan perjalanan dan sampai bertemu lagi Kuahan Bu. Melambaikan tangan dan melangkah pergi dan dibalas lambai oleh orang-orang itu dengan senyum berseri-seri, setelah tiga tahun mempelajari imb yang pat sin imhoat Kuahan Bu melanjut pelajaran pada kitab yang berisi tentang pengobatan, dan selama setahun Kuahan Bu memahamkan ilmu pengobatan, setelah Kuahan Bu membawa semua kitab ke dalam goa di balik air terjun dan memasukkan kembali ke dalam peti. Waktu dini hari keesokan harinya Kuahan Bu berlatih di halaman istana, ilmu serapan butek cingkeng dimainkan, tubuh Kuahan Bu bergerak luar biasa cepat hingga bentuk bayangannya saja tidak dapat terlihat jelas karena seperti lintasan cahaya, Kemudian tubuh Kuahan Bu berubah menjadi dua dan terpisah sejauh 10 meter dan kedua tubuh itu bergerak sama entah mana tubuh asli, Setelah itu Kuahan Bu memainkan ilmu imb yang siang sin li kipas di tangan sabuk tersampir di bahu, gerakan yang cepat dan luar biasa demikian indah, kokoh dan menakjubkan, Hawa imb dan yang demikian kentara di halaman yang luas itu, dua ujung sabuk bergerak bagai dua tangan meluncur, melibat, menegang, membacok, menotok dan mengibas, Tarian gerak yang sangat indah, gemulai lembut namun menyimpan daya serang dan pertahanan yang luar biasa, setelah selesai semua jurus dikeluarkan, Kuahan Bu merubah gerakan, telunjuknya membuat gerakan menulis demikian juga kakinya, Kuahan Bu memainkan ilmu imb yang bursin imhoat gerakan gesit, Indah mengandung gaya seni yang menakjubkan setiap gerakan menimbulkan suara berisik daun yang diterpahembusan angin dan suara itu memiliki kekuatan tersendiri, Mempengaruhi sukma yang mendengarnya, hingga pada tingkat puncaknya membuat orang yang mendengarnya menangis atau tersenyum. Hari sudah malam dan Kuahan Bu masih bergerak lincah dengan ilmu silatnya yang berdaya seni luar biasa itu, Kemudian gerakan itu berubah, gerakan melukis sudah berubah dengan pukulan, cakaran dan jotosan dan tamparan, Kuahan Bu sudah memainkan ilmu imb yang bursin imhoat, suara gemerisik masih terdengar dengan daya manis yang berbeda dan suara gemerisik itu diselingi pekikan, Auman, koma siulan, desisan dan ringgikan yang keluar dari mulut Kuahan Bu, dan daya magis suara ini hingga pada puncaknya akan membuat orang yang mendengarnya tercenung diam mematung dan bingsan atau teridur. Kuahan Bu berhenti bergerak saat senjata marah mengarak di cakrawala, luar biasa latihan yang dilakukan oleh Kuahan Bu, Bergerak dua hari satu malam tanpa henti dan nafas itu masih tenang dan lembut, keringat hanya membasahi keningnya, Setelah itu Kuahan Bu menuju telaga untuk membersihkan diri dan kemudian memasak makanan, Kuahan Bu sudah berumur 18 tahun selama sebulan giat mengulang-ulang latihannya setiap hari dengan jangka waktu yang demikian panjang. Saat fajar menyingsing dan pagi masih remang, Kuahan Bu meninggalkan pantai kurak-kurak menuju daratan besar, dan saat matahari terbit Kuahan Bu sudah sampai di bibir pantai kota Kaifeng dan disambut ramai oleh orang-orang yang berketepatan berada di tepi pantai sebagaimana disebutkan di atas. Kuahan Bu memasuki pasar kota Kaifeng, wajah rupawan itu mengundang perhatian, penampilan yang agung dengan sampiran sabuk warna kuning tidak dapat tidak membetik mata. Untuk memandang dan menikmati pesonanya terlebih para wanita penghibur yang memang marak di setiap kota, wanita-wanita itu menjerit-jerit centil memanggil-manggil dari bangunan tingkat atas rumah bordil dan terdengar keluhan kecewa karena Kuahan Bu tidak pun memandang kepada mereka. Kuahan Bu memasuki likuan kecil dan sederhana, seorang pelayan menyambutnya dengan ramah, Tuako Aku pesan nasi dan lauknya serta teh panas pelayan itu mengangguk dan segera ke belakang untuk menyiapkan pesanan, tidak lama pesanan tersaji, silahkan dinikmati Kongcu. Kuahan Bu menata pelayan dengan senyum ramah, terima kasih Tuako, pelayan itu berbalik dan meninggalkan Kuahan Bu, dan baru saja Kuahan Bu menyelesaikan makannya, enam orang berbadan besar dan kekar memsuki likuan, tamu yang sedang makan terkejut dan muka pucat terlebih pelayan yang hanya seorang itu, pemilik likuan segera datang mendekat sambil menyembah-nyembah, Ah, adapakah Tuan, Ah, apakah yang salah, Ma, maafkan kami, Huh bukankah kamu sudah diperingatkan jangan membuka likuan sebelum matahari tinggi dan kamu telah merusak keuntungan Wan Kongcu, tapi Tuan bukankah matahari sudah tinggi dan para pedagang jalanan sudah sarapan di likuan Wan. Kongcu dan bahkan pemilik toko-toko juga sudah memesan makanan di likuan Wan Kongcu, sahup pemilik likuan kecil itu memelah diri, tapi kamu masih memiliki pengunjung bahkan sampai tujuh orang bentak pimpinan orang-orang kasar dan kekar itu. Kami sudah mengikuti peraturan Wan Kongcu, jika likuan saya ada tamu kenapa juga harus dikangkangi tanda tanya. Sahup pemilik likuan sedih dan merasa tertekan, Hah kamu mau menantang Wan Kongcu bentak pimpinan itu sambil melototkan mata, Kwa Hanbu yang mendengar perbantahan itu merasakan ketidakadilan yang berlaku di depan matanya, lalu Kwa Hanbu berdiri dan mendekati enam orang kasar itu. Sebaiknya Cui kembali dan sampaikan kepada Wan Kongcu bahwa peraturan yang menindas itu mulai hari ini tidak berlaku lagi. Semua orang terkejut mendengar pernyataan pemuda rupawan itu, terlebih enam orang kasar itu, Heh kamu siapa? Tanda tanya apa kamu mau mati sehingga menantang Wan Kongcu koma sebelum Cui babak belur saya tampar sebaiknya kembali dan tinggalkan tempat ini serta jangan lupa sampaikan pada Kongcumu bahwa penghuni Pulau Kura-Kura menantang kezaliman ini semua yang berada dalam likuan dan beberapa orang di luar yang mengerumuni menyaksikan perbantahan terkejut dan dua lelaki tua berumur 70 tahun merinding Iba dan menangis mendengar pernyataan Kwa Hanbu, dan seorang dari mereka berkata, Kalau tidak mau celaka, jangan kelakuan burukmu terdengar sampai ke Pulau Kura-Kura. Semua orang yang tadi tertarik melihat perbantahan itu memandang heran pada dua kakek yang menangis sesugukan dan berujar itu. Enam orang kekar itu juga tak dapat tidak surut dan undur terkejut, tanpa bicara mereka segera menyingkir, pemilik likuan tercenung menatap pemuda yang membelanya, Pulau Kura-Kura baginya yang berumur 35 tahun hanya pulau biasa yang dihuni oleh si Taihab yang sudah tewas oleh Pak Sim Sai Jin, Terima kasih Kong Cu atas pembelaan, namun malapetaka akan menimpa kami dengan pernyataan Kong Cu kata pemilik likuan bernada cemas, Paman Tanda Seru Sedaya Upaya Yang Ada Padaku Kezaliman Ini Akanku Lengapkan, Jadi, penefkan hati Paman Sahut Hanbu menenangkan pemilik likuan dan aku akan tetap di sini menunggu reaksi dari pernyataanku Hanbu menambahkan sehingga wajah pemilik likuan sedikit tenang. Satu jam kemudian 20 tukang pukul beserta seorang lelaki berumur 27 tahun datang dengan muka sangar, Ku Hanbu berdiri dan keluar dari likuan sebelum lelaki yang baru datang dengan 20 orang kasar itu angkat bicara sudah didahului oleh Ku Hanbu, Apakah si Cu Si Wan tanda tanya? Lelaki itu mendelik marah merasa tertampar dengan pertanyaan itu karena biasanya ia yang menekan dan memulai pembicaraan tiba-tiba didahului pemuda belasan. Tahun dihadapannya, bangsat tanda seru pemuda kencur, Apa kamu yang membanggakan pulau kura-kura yang tinggal namanya itu tanda tanya Hanbu tersenyum lembut, Tapi senyum ramah dan lembut itu dibarangihal luar biasa, Plak, 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 wajah lelaki itu empat kali ditampar kuah Hanbu, Lelaki itu terjengkang amruk ke tanah sambil memegangi kedua pipinya yang rasanya bengkak hingga dua kali lipat. Anak buahnya segera menyerang namun sekali kibas tujuh orang yang kebih duluan mendekati kuah Hanbu terlempar jatuh menimparkannya yang lain, Mereka meringis kesakitan, melihat kibasan yang melempar. Tujuh orang dari mereka yang lainnya undur namun siaga, Wan Kong Chu yang sudah bangkit mengeluarkan pedangnya dan menyerang, Kuah Hanbu dua kali bertelit dan kali ketiga, terang, cep, aduah pedangnya dijepit dua jari kuah Hanbu dan metahkan. Dan patahan itu menancap tiga dim di pahanya, membuat Wan Kong Chu menjerit, darah mengucur deras. Orang-orang sangat ramai menonton peristiwa itu, Wan Kong Chu jadi mati kutu, wajahnya sudah pias, Kuah Hanbu menarik kerah bajuan Kong Chu dan menariknya berdiri, Wan Kong Chu meringis kesakitan karena lukanya terasa nyeri. Lalu ia didudukan di sebuah kursi di tengah halaman likuan dan disaksikan orang banyak, Katakan apa saja yang kamu usahakan di Kaifeng ini bentak kuah Hanbu, Wan Kong Chu yang sudah mati kutu berkata, Saya memiliki likuan, dua buah pokoan dan sebuah rumah bordil HMH. Persyaratanmu pada likuan lain tidak berlaku lagi, pokoanmu tutup karena merusak daya usaha dan pikir demikian juga rumah bordilmu tutup karena menjijikan dan semua pekerja di pokoan dan bordilmu berikan uang tanggungan selama tiga bulan untuk laki-laki dan setahun untuk perempuan. Wan Kong Chu tercenung membayangkan kebangkrutannya, Kamu dengar dan mengerti tanda tanya bentak kuah Hanbu membuyarkan lamunan Wan Kong Chu, Babaik tai hap bagus, dua hari waktu saya berikan, Terus berapa banyak pokoan dan bordir yang ada Kaifeng ini, Ada empat bordir dan enam pokoan, Yang lain milik siapa, Koma dua bordir dan dua pokoan milik Choa Kong Chu dan dua pokoan dan satu bordir milik Kui Kong Chu, Baik, Hanbu mendekati pemilik Kli Koan dan meminta sesuatu padanya, Pemilik Kli Koan segera ke dalam dan tidak berapa lama pemilik Kli Koan keluar membawa alat tulis, Kuah Hanbu menulis dua buah surat. Lalu Hanbu mendekati Wan Kong Chu, Kalian empat orang kesinilah Hanbu memanggil empat orang anak buah Wan Kong Chu, Dua orang kalian masing-masing bawa surat dan berikan kepada Choa Kong Chu. Dan Kui Kong Chu Hanbu menyerahkan surat yang baru ditulisnya. Enam orang itu segera berlalu, Dan sekarang Si Wan pulanglah dan dua hari lagi saya akan mendatangi rumah Wan Kong Chu di gotong anak buahnya meninggalkan tempat itu. Dua kakek yang menangis tadi mendekat, Hanbu menatap keduanya dengan senyum dan menyambutnya dengan kedua tangan, Dan kemudian meraih tangan kurus tinggal kulit membalut tulang itu dan membawanya wajahnya yang menuduk dan mencium punggung tangan itu, Tindakan yang luar biasa membuat orang ternyuh, Dua kakek itu kembali sesugukan berderai air metu dari metu yang cekung, Si Tai Hab. Terima sihtian Si Tai Hab telah muncul kembali, Turunan Beng Chu datang lagi, Kedua kakek itu memandang sunyuman yang lembut dan menyejukkan itu, Hati keduanya nyaman, Dua kakek yang mulia, Saya kuahan Bu doakan Siow Teh. Untuk menjalani tugas hidup yang masih membentang doakan Siow Teh untuk tidak lupa diri selahan Bu lembit. Buji apa yang kamu minta untuk kami doakan, Lebih dari itu akan kami minta pada Tian, Banyak harapan bertabur di pondamu seiring laksaan doa kami pujikan pada Tian. Untukmu, terima kasih kakek. Sahut kuahan Bu, Lalu kedua kakek itu berlalu dengan sunyum tersungging di bibir keduanya, Orang-orang kemudian bubar sambil kasak kusuk membicarakan peristiwa hari itu, Paman selain dari tekanan para kongcu itu apalagi yang menekan keadaan penduduk Kai Feng Tanda tanya. Tanya Han Bu kepada pemilik Lili Koan, Tai Hab yang menekan kehidupan penduduk hampir di seluruh Tiong Goan ini adalah maraknya kejahatan dan tingginya pungutan pajak, Namun terlepas dari dua hal itu semuanya dipicu oleh satu tirani yang timbulkan oleh Pah Sim Sa Jin sahut pemilik Lili Koan. Kuahan Bu mengengguk-angguk, Jika seorang dapat mempengaruhi hampir seluruh wilayah tentunya dia punya antek anggota yang banyak, Benar Tai Hab, Pah Sim Sa Jin memiliki kubu di empat wilayah yang disebut dengan Hekte, Untuk wilayah selatan ini berkedudukan di Han Zhong dengan Sebutan Lem Kek Hekte, Terima kasih Paman informasi yang sangat berguna bagi saya sahut Kuahan Bu, Lalu apa selanjutnya yang akan Tai Hab lakukan tanda tanya? Koma saya akan Menuntaskan para Kongcu dulu dan bagaimana selanjutnya nanti akan kupikirkan, Namun yang jelas informasi Paman telah jelas bagi saya apa yang akan saya hadapi sahut Kuahan Bu. Kuahan Bu berjalan mendekat di rumah megah bercat merah, Tempat itu kediaman Song Kungcu, Dua orang penjaga pintu menatap tajam padanya, Dengan suara keren seorang pengawal bertanya, Siapa kamu tanda tanya dan apa urusanmu? Datang kemari tanda tanya Kuahan Bu senyum menjawab, Aku Han Bu Shikwa dan urusanku kemari ingin bertemu Tai Jin perihal pungutan pajak yang terlalu besar hingga mencekik dan menyengsarakan rakyat, Apakah kamu penduduk kota ini? Tanda tanya Tanda petik Koma tidak tanda seru tapi tempatku ada di seberang kota Kaifeng ini, Kalau kamu bukan penduduk tempat ini tidak ada hak bagimu untuk mencampuri urusan kebijakan Tai Jin untuk rakyat di sini, Si Chu tanda seru cukup berhargakah jika aku katakan aku penghuni pulau Kura-Kura Koma dan oleh karena itu aku sangat berhak mencampuri hal apa saja yang tidak menyamankan penduduk Kaifeng khususnya dan wilayah selatan umumnya mendengar pernyataan itu kedua pengawal terkejut dan terkesima. Kontan keduanya berubah sikap, Maafkan kami Tai Hap, jika demikian kami akan sampaikan ke dalam dan tunggulah sebentar, Lalu salah seorang dari pengawal segera melapor ke dalam dan tidak berapa lama pengawal itu keluar, Sukan Tai Hap, Tai Jin bersedia menerima Tai Hap, baik dan terima kasih Jiwi Si Chu. Kuahan Bu diantar ke dalam rumah oleh seorang pengawal, Kuahan Bu menjura dan memperkenalkan diri dan Sung Tai Jin lelaki berumur 50 tahun mempersilkannya duduk. Tai Jin yang baik, saya baru tadi pagi sampai di sini dan saya mendengar bahwa penghutan pajak yang diberlakukan sangat besar dan itu menekan damp menyengsarakan rakyat, Apakah tidak bisa dikurangi dan diperingan sehingga rakyat tidak terbebani tanda tanya? Kata Han Bu dengan tenang dan lembut, Si Tai Hap jika sekiranya kondisi wilayah normal seperti dulu tidak ada pemaksaan liar dari segelintir penjahat yang mengkungkung keadaan kami, Hal yang diharapkan Tai Hap dapat kami lakukan, terima kasih Tai Jin yang baik. Saya juga yakin bahwa Tai Jin tidak berlaku sewenang-wenang dan tentu kebijakan ini ada pemicu yang memaksa dan katakanlah padaku Tai Jin yang baik penjahat manakah gerangan yang memaksa Tai Jin sahut Han Bu bijak dan lembut. Si Tai Hap yang budiman kedatanganmu merupakan secercah sinari yang aku harap tidak hanya sekedar mengkilat tapi lebih dari itu kalau bisa dapat menerangi kembali kegelapan yang menyelimuti Kai Feng khusunya, hal itu aku akan upayakan semampu kekuatan daya yang ada padaku. Tai Jin, terima kasih sebelumnya Tai Hap, Nah Tionggoan umumnya telah hampir 10 tahun dikuasai oleh seorang penjahat kelas berat dengan kemampuan. Luar biasa hebat dan kaki tangan yang teratur rapi dan kuat mencengkram kehidupan rakyat, dia adalah Pak Sim Sai Jin dan olehnya juga keluarga Tai Hap di Pulau Kura-Kura bersabungnya Wasong Tai Jin. Memandang wajah Kuah Han Bu yang tenang dan lembut lalu kemudian melanjutkan. Pak Sim Sai Jin membentuk satu kota khusus yang berisi penjahat dan pelaku kezaliman, Kota ini disitilahkan dengan Hekte dan untuk wilayah selatan ini disebut dengan Lemkek Hekte. Kemudian dari kota inilah semua aktivitas kejahatan menyebar menindas kota-kota lain, semua kungcu di seluruh wilayah dipaksa membayar upeti yang diantarkan ke kota-kota hitam tersebut setiap tahunnya dan untuk wilayah selatan Lemkek Hekte itu berada di kota Han Zhong Kuah Han Bu Manggut-Manggut mendengarkan, lalu apakah ada lagi bagian terdekat dari kaki tangan Pak Sim Sai Jin yang langsung berhadapan dengan Tai Jin sendiri selaku pemerintah di kota ini, masih ada si Tai Hap yakni bahwa untuk menjamin kelancaran upeti masuk ke kota hitam maka di setiap kota ada anak buah mereka yang membaur dengan rakyat dan menguasai bidang-bidang penting dalam aktivitas rakyat, HMH, contohnya bidang-bidang penting itu apa Tai Jin? Contoh hal-hal penting itu adalah bidang dagang, bidang jasa dan bidang kecakapan, apakah maksud Tai Jin bahwa bidang dagang seperti likuan dan rumah makan, bidang jasa seperti pilwawakiyok dan bidang kecakapan seperti bukuan tanda tanya. Koma benar sekali Tai Hap jawab Song Tai Jin. HMH, lalu kapan Tai Jin akan mengantarkan upeti ke Hans Hong? Koma masih lama Tai Hap karena baru 3 bulan yang lalu upeti dikirimkan ke sana, baiklah kalau begitu Tai Jin. Aku akan bekerja beberapa hari ini dan semoga Kaifeng khususnya dan kota-kota pada umumnya di wilayah selatan ini lain dapat normal kembali, semoga saja Tai Hap dan perhatian dari Tai Hap dan si Tai Hap dari Pulau Kura-Kura selama sebelum muncul netirani ini saya haturkan banyak. Terima kasih lalu Kuahan Bu pamit dan meninggalkan kediaman Song Tai Jin. Dalam 2 hari terjadi hal yang menggemparkan di kota Kaifeng di mana 2 bordir ditutup dan 4 pokokan juga ditutup. Para pekerja diberikan tanggungan hidup 3 bulan untuk laki-laki dan 1 tahun untuk perempuan. Kuahan Bu mendatangi rumah Wan Kong Chu, rumah itu tergolong perumahan elit dan megah. Ketika melihat kedatangan Kuahan Bu Wan Kong Chu yang masih dibalut luka pahannya menyambut Kuahan Bu dengan ketar-ketir, Wan Kong Chu saya telah mendengar bahwa 4 pokokan telah ditutup dan 2 tumah bordir juga, saya sudah tutup bordir dan pokokan saya Tai Hap dan juga saya sudah berikan tanggungan hidup para pekerja. Sebagai mana yang Tai Hap katakan sahut Wan Kong Chu dengan nada suara bergetar, 4 anak buahmu yang saya suruh panggilkan ke sini Wan Kong Chu melambai pada anak buahnya dan menyuruh 4 orang yang disuruh Kuahan Bu supaya disuruh menghadap, 4 orang itu pun datang menghadap. Kalian ceritakan bagaimana tanggapan surat yang kalian sampaikan perintah Kuahan Bu, seorang dari mereka menjawab, kami sudah mengantar surat yang Tai Hap berikan. Kepada Kui Kong Chu dan setelah membaca surat Tai Hap, Kui Kong Chu menjawab akan melaksanakan sesuai yang diperintah lalu bagaimana dengan Choa Kong Chu Tanda tanya seorang dari yang mengantar surat kepada Choa Kong Chu bercerita Kami sudah mengantarkan surat yang Tai Hap berikan kepada anak buah Choa Kong Chu dan bagaimana jawabannya kami tidak tahu Tai Hap, suasana hening, bagaimana tanggapan Choa Kong Chu, mari kita mundur 2 hari yang lalu. Tuako menurutmu apa isi surat dari si Tai Hap ini, HMH, itu bukan urusan kita Hang Chin, kita disuruh menyampaikan ya kita sampaikan keduanya dengan buru-buru berjalan mengarah ke utara kota-kota Kaifeng, dan sore harinya mereka pun sampai, 2 orang pengawal jaga mencegat mereka, Hei kalian ini siapa tanda tanya? Koma kami anak buah Wan Kong Chu dan hendak mengantarkan surat ini kepada beliau 2 orang itu memberikan surat kepada 2 penjaga kediaman Choa Kong Chu, surat apa ini dan dari siapa tanda tanya? Isinya kami tidak tahu dan surat itu ditulis si Tai Hap dari Pulau Kura Kura dan kami permisi sahut kedua orang itu dan kemudian pergi. Cik Pulau Kura Kura hahaha, Pulau Kura Kura kan sudah tidak berpenghuni lagi celah salah seorang pengawal, mungkin orang ini hanya menggertak dan mencoba memakai nama Pulau Kura Kura, mau cari mampus barangkali orang yang menulis surat ini sahut temannya, lalu, bagaimana tanda tanya apakah kita sampaikan pada Kong Chu? Kemaya kita sampaikan, biar Kong Chu nanti yang akan memutuskan, lalu keduanya. Masuk ke dalam dan menghadap Choa Kong Chu lelaki tampan berumur 27 tahun, titik 2 siowya kami menerima surat dari anak buah Wan Kong Chu lalu surat itu diberikan kepada Choa Kong Chu, dan Choa Kong Chu menerima dan membuka surat dan membaca surat yang berbunyi. Pokan merusak membuat orang jadi lemah dalam usaha dan pemikiran, menebar kemesuman di rumah bordir pekerjaan menjijikan dan menghinakan, kedua tempat ini mesti ada tutup dan bubarkan. Bagi pekerja wanita selama setahun diberikan tanggungan sementara bagi pekerja laki-laki berikan tanggungan hidup selama 3 bulan. Supaya Anda selamat hal ini harus Anda lakukan sebab jika tidak Anda akan menerima akibat yang mengerikan, yang lebih hebat dari kematian. Penghuni Pulau Kura-Kura hanya sekali memberikan kesempatan, lebih dari itu hukuman akan Anda rasakan. Kuahan Bu! Hahaha, lelucon yang menggelikan, apa itu Pulau Kura-Kura yang penghuninya sudah habis digelas? Tian Teong Choa Kung Chu mencelah sambil tertawa, dan dua pengawal ikut juga senyum-senyum dan beberapa pengawal mendekati ruangan tengah karena tertarik hal yang membuat tuan mereka tertawa. Isinya apa sih Xiaoya sehingga membuat Xiaoya tertawa seorang pengawal bertanya, isinya omong kosong dari orang yang mau cari mampus di tangan anak buah Tian Teong, Haha, haha, lalu apa yang harus kami lakukan Xiaoya, kalian segera menemui Wan Kong Chu dan katakan padanya bahwa kalian datang untuk menyeret penulis surat ini kehadapan saya, baik Xiaoya lalu anak buah Choa Kung Chu bubar dan dua orang segera berangkat ke selatan kota Kaifeng untuk menemui Wan Kong Chu, pagi sekali pada keesokan harinya kedua anak buah Choa Kung Chu sampai di kediaman Wan Kong Chu, dua pengawal Wan Kong Chu mencegat dan bertanya, kalian ini siapa dan kenapa pagi-pagi sekali datang ke sini, katakan pada Wan Kong Chu kami anak buah Choa Kung Chu ingin bertemu kedua pengawal itu segera tahu urusan, bahwa ini urusan surat, lalu berkata, Jiwi Si Chu Wan Kong Chu sepagi ini masih tidur dan terlebih kakinya sedang terluka dan baru diobati semalam, jadi hal yang mau disampaikan, sampaikan saja kepada kami dan nanti akan kami sampaikan kepada Kong Chu kami. Kedua orang itu terkejut, apakah Wan Kong Chu dilukai orang yang mengaku dari Pulau Kura-Kura koma benar Jiwi Si Chu, lalu hal apakah yang ingin kalian sampaikan kepada Wan Kong Chu koma kami hanya ingin menyeret orang yang mengaku dari Pulau Kura-Kura itu titik 2H menyeret Si Taihab. Kedua pengawal Wan Kong Chu terperangah, lalu berkata, Jiwi Si Chu, kalian ingin menyeret Si Taihab tapi datang ke sini, Si Taihab tidak ada di sini dan kami tidak tahu kemana dia, sudah kalau. Begitu kami permisi sahut kedua pengawal Coa Kong Chu dan berlalu dari situ. Pada waktu sorenya kedua anak buah Wan Kong Chu melapor, Si Aoyah tadi pagi dua anak buah dari Coa Kong Chu datang ke sini dengan niat ingin menyeret Si Taihab mendengar laporan itu Wan Kong Chu terperangah, Ha apa si Coa itu mau mampus, lalu apa kalian jawab, kami katakan bahwa Si Taihab tidak ada di sini dan keduanya pun pergi, H.M.H., sudah kalau begitu dan apakah penutupan pokaan sudah dilakukan, sudah si Aoyah, pembagian tanggungan pada pekerja, sudah si Aoyah dan sedang dilakukan oleh Ken. Tuako, mungkin nanti malam baru selesai, H.M.H., sudah kalau begitu dan kalian pergilah kedua pengawal itu berdiri dan meninggalkan Wan Kong Chu. Kembali kita ke depan saat kuahan bu berada di rumah Wan Kong Chu dalam suasana hening Baiklah kalau begitu, Coa Kong Chu telah memilih maka akan diberikan pilihan itu padanya dan sekarang Wan Kong Chu saya mau tanya, Apakah kamu termasuk salah satu anggota Lemkek Hekte tanda tanya? Mendengar pertanyaan itu makin berdesir darah Wan Kong Chu, benar Taihab. Koma berapa orang kalian yang menjadi anggota Lemkek Hekte di kota ini, ada 40 orang.2 H.M.H., dalam 3 hari kumpulkan rekan-rekan Anda itu di sini, Baik Taihab jawab Wan Kong Chu lirih, kemudian kuahan bu berdiri dan berkata, ingat Kong Chu 3 hari lagi aku akan datang ke sini. Wan Kong Chu mengangguk, kuahan bu kemudian meninggalkan kediaman Wan Kong Chu. Di rumah Coa Kong Chu semua anak buah yang berjumlah 30 berkumpul, dari sekian orang itu ada 10 rekannya sesama Lemkek Hekte. Kalian siap-siap semua karena besok kita akan mencari seorang yang mengaku dari pulau Kura-Kura yang bernama Kuahan Bu. Orangnya masih muda dan menyandang sabuk di bahunya, tidak usah kalian repot-repot. Aku sudah di sini semua terkejut setengah mati melihat seorang muda dengan menyandang sabuk warna kuning di bahunya ada duduk di antara mereka. Entah bagaimana kuahan bu seakan ikut mendengar perintah Coa Kong Chu namun tidak dilihat dan disadari mereka semua. Kuahan bu berdiri dan tiba-tiba sabuknya meluncur cepat laksana panah tanpa digerakan oleh tangannya ke arah Coa Kong Chu. Coa Kong Chu mengelak melompat menjauh namun terlambat karena tangannya sudah terbelit dan tubuhnya terbetot malayang ke arah Kuahan Bu. Coa Kong Chu jatuh berlipat menimpa kursi dua sendi pahunya patah dan tanggal, dua sendi lututnya lepas sepuluh buku jarinya hancur remuk demikian juga sepuluh buku jari kakitnya. Kejadian itu luar biasa cepat membuat semua yang ada di situ melonggo dan setelah tubuh Coa Kong Chu amruk mereka menyadari keadaan. Coa Kong Chu pingsan di puncak nyeri dan sakit yang tidak terperikan, sepuluh anggota LEMK menyerang namun dengan gerakan indah dan luar biasa cepat. Ke sepuluh orang itu mengalami nasib yang sama dengan Coa Kong Chu, sepuluh jasad tak berdaya telah teronggok dalam hitungan menit. Dua puluh orang itu berlutut meminta ampun, ampun tayhab kami ini hanya bawahan, walaupun bawahan kalian punya akal untuk menimbang bukan, dan kalian tetap dihukum Kuahan Bu. Kejadian itu bergerak cepat mempermainkan ke dua puluh orang dengan dua tangan dan dua ujung sabuk yang seperti bernyawa itu, pekehkan dan jerit kesakitan terdengar susul-menyusul. Dalam waktu lima belas menit ke dua puluh orang itu sudah tergeletak dengan sebelah sendi bahu lepas dan sebelah sendi lutut lepas dan luar biasanya jika bahu kanan yang lepas maka pasangannya lutut kiri yang lepas. Dua puluh orang itu meringis kesakitan dan menatap celingak-celinguk mencari-cari Kuahan Bu namun Kuahan Bu sudah pergi dari situ mereka saling memandang, acong apamu yang patah, bahu kiriku dan lutut kananku sahut yang dipanggil acong, aduh aku bahu kananku yang lepas dan lutut kiriku yang lepas. Akhirnya ketika kedua puluh orang itu berdiri sepuluh orang bertumpu pada kaki kanan dan sepuluh orang bertumpu pada kaki kiri, kalian kenapa tidak mengangkat aku tiba-tiba coa kongcu berteriak, ternyata dia siuman, kami tidak bisa siau ya, selamat tinggal sahut seseorang lalu melompat-lompat dengan bertumpu pada kaki kanannya menuju kamar coa kongcu, enam selir coa kongcu yang meringkuk di. Ranjang terkejut melihat anak buah coa kongcu memasuki kamar mereka dengan melompat-lompat, to anyo kongcu sudah tidak berguna dan kami juga tidak berdaya, aku hanya mau mengambil sedikit dari harta kongcu untuk menopang hidupku, ti, tidak kami hanya disisakan masing-masing dua pun di uang oleh taihab itu. Titik dua ha, apakah si taihab telah membawa harta kongcu koma benar, sudah minggir kami mau keluar sahut seorang selir, enam selir itu berdiri dan hendak keluar lalu anak buah coa kongcu hendak menangkap namun para perempuan itu menolaknya sehingga ia terjengkang dan para selir berlari keluar kamar dan berlari ke kamar masing-masing untuk berkemas meninggalkan rumah coa kongcu. Sementara orang yang tadi menerobos kamar coa kongcu kembali ke ruang tengah, habislah kita sekarang, harta si coa ini telah diambil pula oleh si taihab keluhnya sambil mencoba meraih lukisan di dinding, kemudian hiasan giyok, rekannya yang lain segera melompat-lompat mengambil perabotan kecil dan hiasan dinding yang kiranya dapat dijual atau ditukar dengan makanan, dalam sekejap perumah coa kongcu yang mewah dan indah dengan perabotan hiasan yang banyak ludes di gondol anak buahnya sendiri. 20 orang itu keluar dengan melompat-lompat dan sebelah tangan membawa hiasan-hiasan berharga, coa kongcu dan 10 rekannya yang sudah siuman salin memandang, kalau sudah begini kita hanya menunggu mati sela seorang dari mereka, benar, ah, sekiranya si coa ini tidak tak kabur. Dan mau menuruti pesan surat itu kita tidak akan seperti ini sahut yang lain, ini semua gara-gara si coa ini selah yang lain, coa kongcu melihat mereka dengan matlah, tajam dan berkata, kenapa kalian menyalkan aku, kan kalian juga menyetujui bahwa kita tidak mengikuti pesan surat itu semuanya diam hungahening, pikiran mereka berkecamuk sesal namun apalah hendak dikata nasi tekah menjadi bubur. Dua hari kemudian kota Kaifeng gempar mendengar peristiwa yang dialami coa kongcu, berita ini santer karena ke-20 anak buahnya yang awalnya gagah tapi hari mereka datang melompat-lompat ke pasar menukarkan hiasan-hiasan dari kenmala untuk ditukarkan dengan makanan, dan ketika ditanya hal yang mereka alami, mereka pun bercerita apa adanya, dan dari cerita itu yang unik yang jadi perhatian pendengar adalah tulang patah yang mereka alami, bahwa bagian atas dan bawah berlawanan, lalu entah mulut siapa yang mulai dan menjuluki kuahan bu dengan julukan Im Yang Sintai Hap, pendekar sakti Im Yang, dan ini menyebar dalam sehari di kota Kaifeng. Esok harinya kuahan bu mendatangi rumah wan kongcu sambil membawa dua buah peti besar, di tempat wan kongcu ada lima-lima belas orang, kongcu kamu katakan bahwa anak buah lem kek hekte ada empat puluh orang di kota ini, tapi kenapa hanya lima belas orang yang datang, maaf tai hap yang tersisa hanya kami, sebelas orang tidak bisa bergerak di tempat coa kongcu dan sisanya melarikan diri ke Han Zhong. Sahutuan kongcu HMH, baiklah kalau begitu, adakah dua antara kalian yang memimpin Piao Kiok dan Bukaan Tandatanya? Koma tai hap enam orang dari rekan ini bersama saya dan tujuh orang bersama Kui Kongcu. Sahutuan kongcu sambil menunjuk Kui Kongcu dan Kui Kongcu menjura dengan hati bergetar karena dia mendengar apa yang dialami rekannya Coa Kongcu, tentu kalian tahu tempat-tempat Bukaan dan Piao Kiok yang dipimpin rekan kalian yang melarikan diri, kami tahu tai hap, baik, sekarang Kui Kongcu saya ingin kamu dan tujuh rekanmu menutup dan membubarkan Piao Kiok dan Bukaan tersebut, dan kamu Wan Kongcu dan enam rekanmu menutup dua pokan dan dua rumah bordil. milik Coa Kongcu dan tanggungan para pekerja ada dalam peti harta Coa Kongcu ini mereka menganyuk. Kalian lakukanlah mulai besok dan harus selesai dalam jangka tiga hari, saya masih tetap di kota ini sampai hal ini selesai dan saya berada di kediaman Song Kongcu, baik tai hap akan kami lakukan jawab mereka serempak, lalu Kua Hanbu tiba-tiba menghilang dari pertemuan itu, lima belas orang itu terperangah sambil mengucek-ngcek mati mereka seakan mati mereka yang rabon dan kurang awas. Kai Feng untuk ketiga kalinya heboh dengan penutupan pokan dan rumah bordir milik Coa Kongcu serta Piao Kiok dan Bukaan milik anggota LEM Kek Hekte, sejarah yang dialami Kai Feng berlaku lagi saat di mana Kim Hong Tai Hap membersihkan Kai Feng dari cengkraman durjana yang memperalat Kungcu. Oleh Song Kungcu mengundang Lim Kungcu dan Tan Kungcu bertemu dengan Kua Hanbu. Im Yang Sin Tai Hap katanya dulu sekali 200 tahun lebih yang lalu saat Kim Hong Tai Hap keluar dari Pulau Kura Kura melakukan hal yang sama sebagaimana yang Tai Hap lakukan sekarang dan untuk itu atas nama seluruh rakyat Kai Feng kami bertiga kuncu kota Kai Feng mengucapkan banyak terimaksi kepada Tai Hap husunya dan kelaurga Pulau Kura Kura umumnya selalim kuncu yang berumur 60 tahun, Kua Hanbu senyum mendengar julukan yang diberikan padanya, dan berkata Sem Tai Jin yang baik, bukankah mempertahan kebaikan dan menanggulangi kejahatan adalah tugas kita semua, jadi sudah satu kepatutan hal itu kita lakukan, dan juga saya berterimaksi kepada Sen, Kungcu yang telah mendukung saya untuk melakukan yang terbaik untuk kota kita ini keiga Kungcu itu manggut-manggut. Kalau sudah seperti ini keadaannya, maka kami akan kembali menurunkan pungutan pajak dan kami yakin walaupun lama Kek Hekte akan bereaksi tentu Tai Hap ada bersama kami kata Tan Kungcu menatap Kua Hanbu, benar Tan Tai Jin, perjalananku akan mengarah ke Han Zhong untuk menuntaskan kemelut wilayah selatan ini, dan tentunya Sem Tai Jin janganlah lupa mendoakanku, hahaha, hahaha, luar biasa si Tai Hap apa yang kami dengar dan lihat ini, dan doa kami laksana curahan hujan untuk Im Yang Sin Tai Hap, si Tai Hap dari Pulau Kura-Kura keturunan Bengcu Tai Su yang mulianan Budiman. Sebelah barat gerbang kota Pawateng banyak orang berduyun-duyun, orang tua dan anak-anak dan juga membawa barang-barang yang banyak, sepertinya rombongan beberapa keluarga yang hendak mengungsi, dari arah yang berlawanan seorang pemuda rupawan sedang berjalan sambil menikmati pemandangan hendak memasuki kota Pawateng, pemuda itu adalah Kua Hanbu yang sudah meninggalkan Kai Feng sebulan yang lalu, Kua Hanbu yang melihat iring-iringan penduduk yang keluar dari gerbang kota mendekati seorang lelaki tua, kakek apakah yang terjadi dan rombongan ini mau kemana? Tanda tanya lelaki tua itu memandang sayur pada Kua Hanbu, kami ini penduduk lemah yang tidak berdaya, kami hendak mengungsi ke kota yang lebih aman karena kota Pawateng sudah laksana neraka. Kamu anak muda sebaiknya jangan memasuki kota karena di sana sedang terjadi kerusuhan, mendengar itu Kua Hanbu langsung berkebuat meluncur ke arah kota, lelaki tua itu meleletkan lidah terkesima, Kua Hanbu memasuki kota, asap tebal menyelimuti kota dari ruang-rumah yang terbakar, hiruk pikuk jerit tangis dan teriakan minta tolong terdengar beberapa lelaki sambil menunggang kuda melabrak penduduk yang sedang berlarian dengan mengumbar tawa, seorang samseng yang hendak membakar sebuah rumah dengan melempar sebuah obor ditarik oleh Kua Hanbu yang tiba-tiba muncul dan sehingga samseng itu terlempar dari atas kuda dan mencium tanah. Kemudian beberapa samseng lain melewati lorong itu dan spontan mereka menghentikan kudanya melihat seorang pemuda tampan dengan sabuk kuning yang tersampir di kedua baunya dan juga marah ketika melihat rekan mereka tergeletak di bawah kaki pemuda itu dengan muka meringis kesakitan, bangsat mau cari mampus bentak orang yang paling depan dan memacu kudanya ke arah Kua Hanbu dan hendak melabraknya namun Kua Hanbu mencelat ke atas melewati kepalanya sambil menjambak rambutnya sehingga rekan mereka beberapa kuda Kua Hanbu mendekati samseng yang meringis kesakitan, Kamu namun sebelum niat itu kesampaian Kua Hanbu memukul tengkuknya sehingga terjatuh dari kuda dalam keadaan kaku. Kua Hanbu memacu kuda ke tengah kota dan serompongan penunggang kuda sedang berteriak-teriak mengancam sambil tertawa. Kua Hanbu memacu kuda yang ditungganginya ke arah rombongan samseng, melihat laju kuda yang cepat mengarah kepada mereka dan penunggangnya pemuda tampan bersabuk kuning yang tidak mereka kenal. Mereka bergerak menyambut dengan acungan pedang dan sebelum kuda-kuda itu bertabrakan Kua Hanbu mendorong sebuah pukulan maka serangkum hawa dingin menerpa dan semua samseng yang di atas kuda menggil hingga terjatuh dari kudanya. Sementara rombongan kuda-kuda yang melejit hendak melabrak kuda yang ditungganginya, dengan gerakan luar biasa Kua Hanbu menekan kakainya ke perut kuda dan menegepos tenaga sakti, dan kuda itu melayang ke atas dan melewati rombongan kuda yang berlari panic. 10 samseng yang sedang kedinginan melihat atraksi luar biasa itu terkesima, kuda Kua Hanbu mendarat ringan di atas tanah lalu ia turun dan mendekati mereka. Namun sebelum Kua Hanbu bicara serangkum tenaga sakti menderu menghantam tubuhnya, Kua Hanbu yang bergeming membalik tubuh dan dihadapannya seorang kakek tua berumut 70 tahun lebih berdiri dengan tongkatnya. Dia adalah Lu Tiok salah satu dari Ngowoke Heng Chia dan tidak berapa lama seorang pemuda tampan muncul dengan senyum sinis berdiri disampai Lu Tiok. Dia adalah murid Lu Tiok salah satu dari Capik Kwei namanya adalah Bu Kim Tu, keduanya melangkah mendekati Kua Hanbu, Lu. Tiok merasa penasaran bahwa pukulannya hanya membuat pemuda tampan itu bergeming dan juga tidak terluka, walal dia sudah mengirimkan pukulan sakti yang apabila mengenai pohon besar akan tumbang. Pemuda hijau kamu lumayan berisi dan sayang jika semuda ini harus mati selalu Tiok, Kua Hanbu tersenyum mendengar perkataan itu, Kakek tua pelot tenagamu sudah sangat lemah dan sayang sekali jika setua ini masih menumpuk dosa dan kejahatan, jaga mulutmu pemuda ingusan, kamu tidak tahu berhadapan dengan siapa tanda tanya. Selabu Kim Tu marah. Hahaha, haha, pemuda bangkotan. Jaga mulutmu apa kamu tidak tahu apa yang bisa kulakukan pada kalian, Lu Tiok terkesima jawaban yang mereka terima bahkan jelas. Mempermainkannya dan muridnya karena mereka dijawab dengan hal yang sama dan nada yang sama. Berapa rangkap nyawa yang kamu punya sehingga berlaku mempermainkan aku. Selalu Tiok dengan nada marah yang Tersimpan, nyawaku sih tidak ada rangkapnya namun aku bisa memberikan kalian perasaan nyawa rangkap itu. Heh kamu terlalu sombong dan memandang rendah ciaat, Bu Kim Tu tidak kuasa menahan amarahnya mendengar betapa suhunya dipandang demikian remeh, Serangannya cepat luar biasa kepalan tangannya menekuk dengan telunjuk yang mengacung ke bawah, Gerakan persis monyet ketika menyerang Bu Kim Chu mengeluarkan salah satu jurtus adalah suhunya Sin Kau Hoat, Jurus Kerasakti Ku Han Bu dengan tenang melayani Bu Kim Tu jurus dengan jurus Sin Tiaw Pah Capsa pertempuran berlangsung seru, Hampir seratus jurus namun Bu Kim Tu tidak pernah mendapatkan sasaran, Ilmunya sudah dikerahkan tapi Ku Han Bu terkesan mempermainkannya karena tidak pernah membalas Walaupun Bu Kim Tu pertahanan Ku Han Bu membuat dia pani dan bergetar dan kalau disusul serangan kemungkinan dia akan rubuh akan tetapi Ku Han Bu tidak melakukannya, Lu Tiok yang melihat kenyataan itu bergetar dan cemas. Kalau kamu memang punya kepandaian kenapa hanya mengelak dan bertahan, Apa kamu tidak pandai menyerang tanda tanya? Teriak Bu Kim Tu gemas dan jengkel, Hehehe, haha, apa? Kamu mau saya balas? Baik akan saya balas Ku Han Bu berpoksai ke belakang dan mengambil sebatang arang, Lalu bergerak menyerang dengan cepat dengan jurus yang sama, Namun sudah memasukkan bagian penyerangan dan dalam sepuluh gebrakan Bu Kim Tu sudah kalang kabut Dan tiga puluh jurus kenudian Bu Kim Tu terjengkang karena dikait kaki Ku Han Bu Dan dilihat muka Bu Kim Tu sudah belepotan warna hitam coreng-moreng, Haha, haha sekarang tepat jurusmu dengan wajahmu yang seperti monyet Bu Kim Tu makin marah karena mukanya yang tampan telah dihina demikian rupa Dia melengking sambil mengayun tongkatnya dan keluarkan ilmu tongkatnya Dan Lu Tiok juga tidak bisa menahan marah melihat muridnya dipermainkan Lu Tiok lalu terjun dan menegroyo Ku Han Bu Perlawanan sedikit berimbang, tekanan-tekanan yang diterima Ku Han Bu Koma demikian kuat dan berbahaya, dua tongkat mengurung gerakannya Namun pemuda gembelengan ini masih tersenyum, monyet tua juga tidak mau ketinggalan rupanya Biarlah aku juga cat mukamu supaya seperti monyet makin panas hati suhu Dan murid itu mendengar perkataan Han Bu Ku Han Bu merubah jurusnya Dia mengeluarkan jurus Im Yang Bun Sin Im Hoat Terdengar gemerisik di setiap gerakan Ku Han Bu yang mulai melukis dan menulis di awan Suara itu membuat pertahanan mereka makin melemah Suara itu demikian menusuk hati dan melelapkan Sementara gerakan tangan itu yang seakan sedang menulis itu membayangi muka meraka Dan akhirnya seratus jurus kemudian muka Lu Tiok pun Kena obok-obok gerakan tangan yang indah penuh seni Muka keriput itu coreng-moreng dan Bu Kim Tu kena tending perutnya hingga melenguh pingsan Lu Tiok melompat menjauh ke belakang dan mukanya pucat Bulu romanya merinding merasakan mukanya yang baru diobok-obok dan kulit mukanya jadi panas dingin Karena hawe yang yang keluar dari tangan pemuda itu Hatinya bergumam ngeri bagaimana kalau pemuda ini bermaksud lebih dari sekedar iseng dan mempermainkan Apa mukanya tidak dikerat sayat demi sayat? Anak muda siapakah kamu koma aku im yang sintai hap akan merebus kamu tidak matang tidak mentah Tidak mati dan tidak hidup Kwa Han Bu masih bersikap mengikuti pola jumawa sebagaimana musuhnya Sehingga membuat Lu Tiok makin keder dan gemetar Terbayang dia legenda Seng Beng Cu yang memperlakukan musuhnya menjadi tidak mati dan tidak hidup Apakah kamu si tai hap tanda tanya Lu Tiok berkata lirih dengan nada jerih Kwa Han Bu tersenyum sambil membuang arang di tangannya Benar kakek poot mendengar itu Lu Tiok menjatuhkan diri Ampun, ampunkan aku tai hap Lu Tiok menyembah-nyembah di hadapan Kwa Han Bu Kenapa kamu kakek poot menyembah-nyembah minta ampun Aku ini bukan tian koma tai hap Maafkan, maafkanlah aku selalu Tiok mengubah pernyataannya Lah, kamu salah apa padaku sehingga minta maaf padaku Apa kamu pikun kakek poot satu? Mendengar itu menangislah Lu Tiok Dia merasa tidak berdaya Dia minta ampun, tai hap ini bukan tian dan itu benar Dia minta maaf, tai hap ini merasa tidak pernah ia salah Dan dia selalu dijawab dengan sebutan poot Membuat hatinya hancur remuk, iba, sesal dan takut Melihat Lu Tiok menangis Kwa Han Bu Tersenyum lembut, kakek Apa yang menyebabkan kamu menangis? Tanda tanya Lu Tiok mendongak Merasakan suara tai hap itu berubah Ketika melihat wajah tampan yang lembut dan tersenyum Dia makin sesugukan, bukim tusyuman Dan melihat keurunya berlutut sesugukan Membuat dia kalap dan marah Lalu menerjang dengan kekuatannya yang masih lemah Dan dengan gerakan cepat dan akurat Krek, aud, krek, adiuh, prak Kim Tsu Amruk Pingsan Sendi lengan di bahu kirinya patah Sendi lutut kanannya tanggal Jemari tangan kanannya remuk Dan jemari kaki-kaki kanannya remuk Lu Tiok yang melihat kejadian luar biasa cepat itu Terdiam dan ternyus saat melihat muridnya Amruk Pingsan Sepuluh orang anak buahnya yang kedinginan makin terbelalak Pucat dan muka mereka semakin hijau Gigi mereka bergemelutuk kedinginan Beberapa penduduk yang tadi berlarian bersembunyi Mengelurkan kepala dari tempat persembunyian Hati mereka takjub menonton pertempuran yang berlansung sampai sikap kakek tua itu Kakek muridmu telah menerima hukuman Dan sekarang giliran kakek Lu Tiok mendongak menatap kuahan bu Anak muda apakah kamu akan juga mematahkan tulang-tulangku Koma Benar kakek Titik 2 Apakah aku tidak dimaafkan Koma kakek apakah kamu pantas dimaafkan Sebutkan alasannya kenapa kakek merasa pantas dimaafkan Lu Tiok terdiam menung Apakah menurutnya ia pantas dimaafkan Terbaiklah ia perjalanannya bersama pasim sajin yang membantai Gobi Pai Koma Syaulim Pai Kunlun Pai dan ratusan orang Saat pembentukan pakek hekti dan tungkek hekti Kenapa kamu terdiam kakek Sebutkanlah apakah menurutmu kakek Pantas dimaafkan Koma jika orang tidak berbudi Maka aku tidak dimaafkan Hahaha Kakek Apakah kamu mengharapkan budi dari orang yang kamu aniaya Koma Taihab Aku tahu aku sudah salasan banyak berbuat jahat Tapi sekarang aku sadar dan menyesal Jika memang aku tidak dimaafkan Lakukanlah apa yang kamu ingin lakukan Tanda tanya Koma baik kakek akan aku lakukan Kuahan Bu mengulurkan tangan Namun Lu Tiok mengelak dan melawan menyerang dengan tongkatnya Dengan tidak kalah bahayanya Kuahan Bu tersenyum melihat perubahan sikap itu Tiba-tiba Kuahan Bu keluarkan jurus imbiang sian sinli tangannya Yang bergerak seriring ujung sabuk juga bergerak Laksana ular hidup meluncur membelit dan menotok Lu Tiok Hampir juga 50 jurus Lu Tiok mempertahankan dirinya Dan akhirnya suara tulang patah pun terdengar susul menyusul Seiring lenguhan dan teriakan sakit dari mulut Lu Tiok Lu Tiok ambruk pingsan teronggok dengan kedua lengan tanggal dari bahu Demikian juga dua lutut dan jemari kedua tangan Dan kaki remuk Sepuluh orang yang ketakutan dan kedinginan itu meringis belas kasihan saat Kuahan Bu mendekati mereka Orang-orang yang tadi menyembunyikan diri bermunculan Kalian bersepuluh bawa kedua pimpinan kalian dan kelaur dari kota ini Sepuluh orang itu dengan kaki gemetar berdiri lalu dengan susah mereka mengangkat Lu Tiok dan Bu Kim Tu Dan segera keluar dari kota Pao Teng Terimaksi Si Taiyap selah seorang lelaki di antara kerumunan orang-orang yang bermunculan dari tempat persembunyian Sama-sama paman dan sudah kepatutan manusia saling tolong menolong Nah, sekarang para si cuk kembalilah ke rumah masing-masing dan berbenahlah apa yang bisa dibenahi dari akibat kerusakan hari ini Baik Taiyap dan sekali lagi kami ucapkan terimaksi Kuahan Bu mengangguk dan orang-orang itu pun segera kembali ke tempat masing-masing Sepuluh orang yang membawa Lu Tiok dan muridnya berhenti di sebuah hutan Tubuh mereka semakin lemah dan kaku Kita istirahat dulu di sini Aku tidak tahan lagi Perutku rasanya kaku dan tulangku ngilu Benar, aku juga merasakan hal yang sama sahut yang lain Lalu mereka meletakkan Lu Tiok dan Kim Tu Tidak berapa lama mereka duduk Dua puluh orang rekan mereka datang Kalian sari mana saja tanda tanya Bentak orang yang menyurus istirahat tadi Maaf tuaku kami tidak berani muncul setelah melihat Bu Tuaku pingsan dan suhu berlutut HMH, sudahlah, kalian nyalakan api Untuk menghangatkan tubuh kami dan sepuluh orang dari kalian bawa suhu Bu Tuaku Ke Han Zhong dan laporkan apa yang kita hadapi kepada empat suhu Baik Tuaku lalu sepuluh orang mengangkat Lu Tiok dan Bu Kim Tu dan segera meninggalkan hutan Sementara sepuluh orang lainnya sebagian membuat api unggun yang besar dan sebagian mencari binatang buruan Apa selanjutnya kita lakukan Tuaku Tanda tanya Keluh salah seorang anak buah yang menderita akibat pukulan kuahan Bu Entahlah, sudah lima hari rasa dingin ini masih menusuk ke tulang Bahkan kita sudah menghangatkan tubuh selama dua jam dekat api ini Tetap juga tulang kita terasa Ngilu sahuh pimpinan dengan nada putus asa Apakah kita akan selamat? Tuaku Tanda tanya keluh yang lain Kalau kita tidak mendapatkan tabib dalam tiga hari ini Aku tidak tahu apa yang akan kita alami sahutnya Sambil menyandarkan diri di sebuah pohon Dua jam kemudian seorang dari mereka kejang dan menggelapar Lalu diam karena nyawanya sudah melayang Rekannya yang sehat membawa mayat dan menguburkannya di tempat yang agak jauh Sembilan orang yang menderita pukulan itu Makin putus asa melihat seorang rekannya yang sudah mati Keesokan harinya dua dari mereka menyusul Temannya yang tewas Bagaimana Tuaku sudah tiga orang yang tewas Sementara tabib sulit didapat Sudahlah sepertinya kami semua tidak akan selamat Sahutnya makin lemah Dan pada siang harinya tiga orang dari mereka tewas Sepuluh orang yang sehat kembali menguburkan mayat Rekannya dan akhirnya pada malam harinya Empat yang tersisap pun menghembuskan nafas terakhir Setelah selesai menguburkan empat mayat itu Sepuluh orang anggota lemkek hekte duduk termenung mengelilingi api ungun Mereka sudah dua malam bersama rekan mereka yang menderita pukulan Pukulan taihab itu sungguh luar biasa Suhu dan buntua kota padaksa Sepuluh teman kita tewas menderita susul Menyusul salah seorang di antara mereka H.M.H. Kira-kira apakah Tian Teong akan dapat mengatasi Im Yang Sintai Hab Tanda tanya Selah seorang yang lain Sudahlah sebaiknya kita cepat ke Hans Hong dan bergabung dengan kawan-kawan di sana Sahut yang lain Lalu suasana hening Koma mereka terdiam dengan pikiran masing-masing Mereka melewatkan malam duh hutan itu dan keesokan harinya mereka berangkat ke Hans Hong Kota Hans Hong gemper setelah kedatangan sepuluh orang anggota yang membawa Lu Tiok dan Bukim Tzu yang tak padaksa Empat dari Ngoo Kehem Chia berkumpul mengitari Lu Tiok yang rebah di ranjang Siapa yang melakukannya Si Lu tanda tanya Tanya Ogin Si Tai Hab dengan julukan Im Yang Sintai Hab Sahut Lu Tiok Lirih Orangnya bagaimana tanda tanya Tanya Fang Kek Orangnya masih muda berumur 18 tahun Tampan dan sabuk kuning tersampir di bahunya Tidak apa Si Lu Kami akan menagih perbuatannya ini dengan nyawanya Selatuan Sin dengan nada gemas Apa langkah selanjutnya yang kalian akan buat untuk mengatasi Im Yang Sintai Hab Tanda tanya Tanya Lu Tiok lemah Sesaat semuanya diam Lalu Toan Sin berkata Hal pertama yang akan kita lakukan adalah mencegat Im Yang Sintai Hab dengan pasukan besar Jadi untuk itu kita akan mengirim Hekek Bun beserta 400 pasukan untuk mengganyang Im Yang Sintai Hab Kemana mereka dikirim si Toan tanda tanya Selain Kokcu, kita mencegat dia di Kongciaksan, Bukit Merak Antara Hopei dan Punam Sahut Toan Sin Semuanya terdiam Bagaimana menurut kalian dengan pendapat saya tanda tanya-tanya Toan Sim Saya setuju dengan pendapat si Toan Selamogin dan semuanya mengangguk setuju Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!